selamat menikmati Baik, berbicara tentang sosialisme Ini identik dengan karmak Tentu tidak ada yang tidak kenal dengan karmak Karena karmak adalah tokoh buruh Yang membangkitkan semangat kaum buruh Untuk melawan intimidasi penindasan Yang dilakukan oleh para kapitalis Dimana pada waktu itu terjadi Penindasan atau dehumanisasi Penindasan manusia di atas manusia yang lain Sehingga terjadi kesenjangan sosial Ketidakmerataan pendapatan Dan puncahnya adalah ketidakadilan Nah inilah Yang menjadi latar belakang Kenapa karmak harus Membangkitkan satu semangat perlawanan Dengan gerakan yang bernama sosialisme Bicara tentang definisi apa itu sosialisme Sosialisme adalah sistem ekonomi Yang menekankan pada peran negara Kenapa peran negara? Karena sebelumnya sistem ekonomi yang diberlakukan Adalah ekonomi kapitalisme Dimana peran pasar Peran pemilik modal Begitu dominan Di dalam Merencanakan Menjalankan Bahkan memutuskan Keputusan-keputusan ekonomi Namun Ekonomi yang berbasis Nilai-nilai kapitalisme Itu pada akhirnya hanya Memberikan manfaat Kepada segelintir orang Yang tepatnya dan khusus Hanya kepada Para kapitalis Yang punya modal Yang punya akses terhadap Informasi dan Segala aturan-aturan yang mereka Buat Sehingga terjadilah Ketidakadilan Kesenjangan Dan ketidakperataan Di dalam ekonomi Itulah mengapa Sosialisme menjadi Urgen untuk Dibentuk Dibangkitkan Dan diaktifkan Sebagai Satu sistem Yang melawan Daripada sistem Ekonomi kapital Kapitalisme Sehingga ketika Kita berbicara Sosialisme Maka satu kata Yang menjadi Keywordnya Adalah Cription Atau gesekan Terhadap ideologi kapitalisme Yang dibuat oleh Orang-orang klasik Dan diperkuat oleh Orang-orang neoklasik Dengan segala macam Rasionalisasi teorinya Namun pada Kenyataannya Semua Outputnya Adalah Ketidakadilan Kesenjangan Maka Satu formula Yang ditawarkan oleh Karma Adalah Gerakan Sosialisme Yang mengembalikan Mahwah ekonomi Itu kepada negara Agar negara Bisa Merencanakan Menjalankan Dan memutuskan Sehingga bisa Memberikan dampak Yang positif Bentuknya Keadilan Kemerataan Kemerataan Menghapus Kesenjangan Yang tercipta Di tengah-tengah Masyarakat Baik kawan-kawan Kalau kita lihat Secara Tujuan Sosialisme Ini Adalah Gerakan Buruk Yang selama ini Diintimidasi Ditindas Oleh Para kapitalis Mereka Mereka ditindas Karena mereka Tidak punya Power Mereka Tidak punya Kekuatan Untuk Melawan Dan memperjuangkan Hak-hak mereka Sebagai manusia Dan Mereka Juga bagian Daripada Faktor-faktor Produksi Sebagaimana Produksi Ya Output Itu muncul Dari tiga Setidaknya Tiga faktor Ada modal Ada tanah Dan yang terakhir Adalah Ada Targa Kerja Namun Kenyataannya Sejak kapitalisme Dijelangkan Sejak Abad ke-17 Sampai Abad ke-18 Yang menikmati Keunggulan Ekonomi Kemapanan Ekonomi Hanyalah Para kapitalis Hak-hak Buruh Upah Buruh Dianggap Konstan Tidak Naik Sesuai Seiri Dengan Naiknya Tarak Hidup Masyarakat Pada Waktu Itu Sehingga Sejarahnya Di Eropa Terjadilah Kesenjangan Sosial Yang Luar Biasa Tajam Antara Kaum Burduis Orang-orang Kaya Yang Diwakili Oleh Para Kapitalis Dan Kaum Proletar Yang Diwakili Oleh Kau Terjadi Kesenjangan Yang Begitu Nyata Antara Kapitalis Dan Proletar Itulah Mengapa Satu Tujuan Daripada Sosialisme Itu Adalah Untuk Mengangkat Harkat Martabat Buruh Agar Mereka Punya Hak Suara Untuk Bisa Mendapatkan Hak-hak Mereka Salah Rakyat Secara Proposional Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Di Dalam Dunia Produksi Yang Kedua Adalah Tujuan Daripada Sosialisme Untuk Menghapus Kesenjangan Sosial Ekonomi Adalah Materi Manusia Punya Tuntutan Materi Ketika Ekonomi Diserahkan Kepada Manusia Tanpa Ada Kontrol Maka Alam Lihanya Pasti Akan Tercipta Kesenjangan Ketidak Merataan Dan Konkretnya Yang Lebih Nyata Ketidak Adalah Yang Kaya Semakin Kaya Dan Yang Miskin Semakin Miskin Itulah Mengapa Satu Sistem Yang Ditawarkan Oleh Karma Adalah Dengan Meletakkan Negara Sebagai Sofir Negara Sebagai Penentu Segala Arah Kebijakan Ekonomi Sehingga Berdampak Masih Tersistematis Dan Terstruktur Kepada Masyarakat Secara Keseluruhan Maka Tujuan Yang Kedua Daripada Sosialisme Itu Adalah Untuk Menghapus Kesenjangan Sosial Antara Orang Kaya Dan Orang Miskin Dan Semuanya Yang Direncanakan Dikendalikan Dan Dijalankan Oleh Negara Agar Bisa Menciptakan Keadilan Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Yang Ketiga Tentu Saja Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan Itu Negara Menjadi Penting Untuk Dikuasai Negara Menjadi Vital Menjadi Sangat Ugen Untuk Dikendalikan Oleh Satu Paham Yang Bernama Sosialisme Sehingga Tujuan Daripada Sosialisme Itu Adalah Untuk Memposisikan Negara Menjadi Penentu Di Dalam Dunia Ekonomi Nah Ketika Kita Berbicara Tentang Sistem Ekonomi Tentu Banyak Sekali Ragam Sedikit Explorasi Sebelumnya Barangkali Kita Masih Merah-merah Apa Itu Sosialisme Nah Sehingga Kita Perlu Untuk Mengidentifikasi Apa Saja Ciri-ciri Sosialisme Setidaknya Ada Dua Ciri-ciri Sosialisme Yang pertama Adalah Dominasi Negara Dari Hulu Sampai Hilir Semuanya Dikendalikan Oleh Negara Dari A Sampai Z Semua Aktivitas Ekonomi Dikendalikan Oleh Negara Dari Perencana Bagaimana Menjalankannya Bagaimana Mengevaluasinya Dan Bagaimana Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Semuanya Dikendalikan Oleh Negara Tujuannya Semata-mata Untuk Menghilangkan Kesenjangan Tidak ada lagi Yang kaya Terlalu kaya Dan tidak ada lagi Yang miskin Terlalu miskin Semuanya Menjadi Tanggung jawab Negara Yang kedua Adalah Menghapus Hak-hak Kepemidikan Swasta Di dalam Sistem Ekonomi Sosialisme Hak-hak Kepemidikan Swasta Menjadi Haram Terutama Level Kepemidikannya Di atas Batas Yang sudah Dibatasi Oleh Akuran Negara Jadi Orang Yang terlalu Kaya Yang disebut Dengan Orang Kolom Adidaya Akan Diambil Alik Asetnya Oleh negara Dan Diperuntukkan Semuanya Untuk Kemasalah Kemasalahan Dan Kemanfaatan Masyarakat Dan Rakyat Sehingga Tidak Ada Lagi Kesejarah Yang Begitu Tajam Runcing Di Tengah Tengah Masyarakat Kawan-kawan Nah Tentu Ini Menjadi Keunggulan Sekaligus Menjadi Kelemahan Di Dalam Sosialisme Sehingga Perlu Rasanya Kita Tinjau Bagaimana Sosialisme Ini Perspektif Islam Kalau Kita Lihat Secara Umum Bahwa Sosialisme Ini Adalah Sistem Ekonomi Yang Mengusung Konsep Keadilan Dan Ini Selaras Dengan Nilai-nilai Islam Islam pun Agama Yang Berkeadilan Semua Sistem Yang Dijalankan Baik Dari Sistem Sistem Sosial Sistem Politik Bahkan Sistem Ekonomi Modelnya Hanya Satu Yaitu Alah Adalah Keadilan Sehingga Ketika Kita Tinjau Sosialisme Ini Dalam Perspektif Islam Islam Sangat Menapresiasi Mendukung Secara Penuh Bagaimana Ekonomi Ini Bisa Berkeadilan Bisa Diakses Dan Dirasakan Secara Bersama Sama Bagaimana Kita Bisa Merasakan Nikmatnya Ekonomi Secara Bersama Sama Bukan Hanya Dinikmati Orang Orang Yang Punya Daya Orang Yang Punya Power Orang Yang Punya Modal Saja Tapi Semua Tentu Ada Catatan Dalam Pandangan Islam Menurut Islam Ketika Berbicara Kepemilikan Islam Mengakui Kepemilikan Itu Dan Islam Mengakui Capaian Capaian Yang Dikitakan Oleh Manusia Di Dalam Dunia Ekonomi Karena Manusia Adalah Manusia Yang Kreatif Manusia Inovatif Dia Punya Capaian Dia Punya Produktivitas Dan Itu Diakui Sebagai Kepemilikan Namun Yang Perlu Dipahami Adalah Bagaimana Ketika Kita Menjalankan Aktivitas Ekonomi Kita Betul Betul Bisa Memberikan Kebermanfaatan Kebermaknaan Terhadap Masyarakat Sehingga Di dalam Islam Tidak Perlu Hak Kepemilikan Itu Diambil Oleh Negara Hak Kepemilikan Itu Hanya Punya Batas Sehingga Di dalam Islam Wajib Bagian Kayak Untuk Mengalokasikan Kekayaannya Sebesar 2,5% Dalam Rangka Menghapus Kesenjangan Sosial Menghapus Kemiskinan Untuk Mendongkrak Daya beli Sehingga Ekonomi Bisa Berjalan Secara Proporsional Dan Berkeseimbangan Sehingga Kalau kita Tanya Apakah Sama Antara Sosialisme Dan Islam Tentu Ada Irisan Persamaannya Dan Juga Ada Perbedaannya Islam Mengapresiasi Keadilan Namun Islam Mengakui Hak Kepemilikan Karena Manusia Adalah Manusia Yang Produktif Dia Punya Produktifitas Untuk Bisa Dikembangkan Di Dalam Dunia Bisnis Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Secara Mendalung Akhirul Kalam Bila itu Pekuat Hidayah Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah